hai oke bro ini lanjutan yang kemarin di enak jadi ceritanya Menteri kemarin kan ini ya ganti kelahar asker karena bunyi ngelotok tak 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 gitu setelah di cek dari luar ininya kan Godek tuh Nah setelah kita ganti cuman saya lupa ngecek ya enggak sempet ngecek lagi pokoknya udah ganti memang laharnya udah Godek setelah saya ganti saya rakit saya hidupin kendalanya masih bunyi bunyinya udah hilang ya udah enggak kayak seperti kemarin lagi cuman belum bersih gitu belum bersih ini belum bersih jadi saya bongkar lagi kalau saya cek lagi ternyata ini waktu di goyang ini asker ini ini Godek gogib ya lompok ini Coba kita lihat itu jadi Godek kiri-kanan seperti ini bro ini kelihatan nggak Godek kiri-kanan terasa itu kerasa di tangan agak geter bro kita nanti akan bongkar dan pokoknya simak terus nah ini buru penampakannya sudah saya bongkar ya ini ada surat dan cementer jadi kita coba goyangin ya goyangin klara askernya kiri-kanan perhatikan disini bro perhatikan di stang seher ya di asker ini nanti goyang kiri-kanan kalau menurut saya ini nggak mau bersih suaranya jadi saya setusin untuk di atas lompok kalau menurut saya ini dibongkar lagi eh ini jelasnya saya nggak puas bro saya kalau bongkar mesin kalau nggak halus enggak puas Bu apalagi yang punya motor ya Bon di kalau nggak puas ya hasil yang punya motor juga nggak puas kita harus seharusnya kekuasaan konsumen dulu ikuti terus ya oke bro kelanjutan video kemarin kita lanjutin hari ini nah kemarin kan ini udah diganti klara asker ya ya sini m3 ini udah ganti klara asker setelah kita pasang masih bunyi cek 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 gitu ya eh terus kita cek lagi kita buka ininya kan kemarin Godek ya jadi si dudukan klara asker gini lopok bro sudah kita akali bisa dilihat video sebelumnya ya di durasi sebelumnya aman nanti kita langsung rakit tapi sebelum kita rakit marit kita cek saya bikinnya blognya ini sedikit lopok bro sedikit lopok dan bergaris gitu bisa dilihat ya bisa dilihat nggak oke mana ini agak sedikit gelap bloknya itu lopok dan berbekas bercak bercak garis disini ya bro tapi feeling saya bunyi itu bukan dari sini tapi kita coba pasang dulu nanti kalau memang masih bunyi ya mau kamu kita harus berblog ini karena yang lain stang seher dan yang lain itu aman bagian klara asker itu aman oke simak terus videonya oke nanti kita tahu hasilnya gimana oke bro alhasil masih bunyi bro jadi gini yang bunyi seperti kemarin tuh kita cek ininya udah nggak godek lagi bro tuh ya nggak godek lagi kita keren kiri kanan jadi bunyi waktu ketarik si tali timing ini kalau nggak dipasang kanan kali timing ini halus bener ya sampai sekarang juga saya udah pusing tujuh keliling sakit kepala disini ketemu belum ketemu nanti kita bongka lagi kita cek lagi harga diri bengkel di pertarungan kali ini ini di stang sehernya bagus nggak ada godek ya kita tahu dong biasanya kalau stang seher godek di pukul-pukul gini jadi kocak ya enggak kocak ini enggak mantap aneh kan tuh mantap tuh nggak ada godek Hai pak askler asker juga enggak godek ya gimbal kita cek bagian piano bagian ini bagus kuku apa aku kelingnya di rotor ini bagus nggak ada godek terus lebih ke asap ya kalau asklep agak saya godek sedikit sedikit gini cuman biasanya kalau godek gini enggak enggak bunyi sih ini masih batas aman ini bro ya ya Hai karaskan tapi karena meragukan tetap nanti saya coba ganti coba ganti ya gimana hasilnya nanti pokoknya ini mau coba saya ganti sama mau ngepress bagian asker sebelah sini aku bikin pres lagi Oke simak terus bro coklat lensu break boleh dikecomen nah waktu kita periksa waktu kita buka krengkesnya ya bahwa krengkes udah kendor kita goyang gini ini ya ya itu kau Hai agak oblak di kelaharnya kau blak di kelahar yang nempel ke askertnya ini agak oblak kalau bokh nanti kita pres kalian jadi saya ngambil video di dalam bengkel karena di luar berisik sekali ya jadi setelah kita buka di askerc ini agak temakan bro bisa dilihat ya tapi halus temakannya dikit bro waktu kita masukin ininya seharusnya kan ini kan gak mau lepas ya nempel disini ya ini nempel, lahar ini nempel disini lengket biasanya terus kejadian disini pelong bro nah biasanya ini agak pres cuman ini pelong ya lobok gitu ya bisa jadi dari sini bro saya udah masuk kesini pokoknya nanti kita bikin kita setel biar gak lobok lagi seharusnya pelong bro ya seharusnya pres ini ngepelong aja close, close down oke setelah kita akali apa namanya askercnya kemarin kita coba apa bahasanya itu diteki-tekiin di ini ya biar gak lobok lagi seperti yang di foto di atas ya seperti itu nah sekarang kita coba rakit lagi dengan blok baru pokoknya simak terus videonya kira-kira gimana hasilnya nanti mudah-mudahan gak bunyi lagi bro oke selamat menikmati 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 selamat menikmati